Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Jawaban salamnya luar biasa Ya Masya Allah Dan destanya Teman-teman yang lain Kenapa kita jawab salam? Karena salam adalah doa Doa maka kita panjatkan kepada Allah SWT Setelah berdoa Tentunya kita bermunajat Dengan mengejapkan kalimat Alhamdulillahirrabil alamin Lain syakartum la'azidannakum Walain kafartum inna azabila syadid Ketika ada nikmat Kita ucapkan Kita terus bersyukur kepada Allah Maka Allah tambahkan nikmat Tapi kalau kita kufur Tidak ingat dengan Allah SWT Inna azabila syadid Maka jangan heran Kalau tiba-tiba badannya meriang Kalau tiba-tiba giginya sakit Kalau tiba-tiba terasa tidak nyaman Ayo Perbanyak kita bersyukur Kepada Allah SWT Mudah-mudahan tambah sehat Tambah manfaat Dan barokah umur panjang Amin Ya Rabbal Alamin Salawat dan salam Semoga tetap tercurahkan Kepada baginda kita Junjungan kita Rasulullah SAW Man salam Man salam alaihya Siapa yang bersalawat Kepadaku satu kali Salam alaihya Allah ganti Sepuluh kali Berhenti disitu Tidak Allah tutup Sepuluh kejelekan Sepuluh penyakit Dari kehidupan kita Jadi insyaAllah Tidak terpapar Tidak insyaAllah Jauh dari Sesuatu yang menyakitkan Dan seterusnya Dan Allah angkat kita Sepuluh derajat Mari sama kita ucapkan Allahumma salli Ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Kama sali Ta'ala Sayyidina Ibrahim Wa ala ala Ibrahim Fil alamina Innaka hamidum Majid Bukanlah golonganku Kata Rasul Yang tidak sayang Kepada yang kecil Dan tidak hormat Kepada yang besar Sepertinya Saya yang paling kecil Saya yang paling muda Kelihatannya Timur teman-teman yang lain Ada Nur Hikmah Yang senyum-senyum Ada Tegar Yang garu-garu kepala Ada Terlihat Fathi Rabbani Yang sedang Memilih pujaan hati Kelihatannya Entah siapa yang akan Terpaut nanti hatinya Apakah Salsadila Apakah Azahra Apakah Dela Atau mungkin Enggit yang mulai Mulai Merunduk Kepalanya Dan Akhirnya setengah mukanya Sekarang Lama-lama mukanya rata Alhamdulillah kita akan bertemu Di perkuliahan agama Islam InsyaAllah Dalam 16 kali pertemuan Nanti InsyaAllah Akan ada Pertemuan Seperti ini Kita di google meeting Empat kali Sekarang sudah sekali Nanti akan ada Yang namanya tugas besar satu Maka kita akan Gimit lagi Ada tugas dua Kita akan Gimit lagi Dan akan ada UAS Nanti Ujian akhir semester Dan kita akan Gimit lagi Artinya dengan 16 kali pertemuan Dengan empat Gimit InsyaAllah Teman-teman bisa Sehat Panjang umur Dan manfaat Tentunya akan Banyak hal yang akan Kita lakukan bersama Mulai dari Forum Diskusi Nantinya Baik pertemuan Satu Dua Tiga Dan seterusnya Begitu pun akan Saya upload Dari Modul Yang terkait Materi Pertemuan Satu Dua Dan seterusnya Juga akan Saya kirimkan Tugas Terkait Dengan Materi Satu Dua Dan seterusnya Juga Jika memungkinkan Nanti ada hal Terkait Kuis Tentunya Kita akan Explore Demi Kemanfaatan Maka Teman-teman Bisa melakukan Aktivitas Tiga Kali Di dalam Forum Forum Diskusi Anda Masuk Anda Lihat Anda Perhatikan Berikan Kesimpulan Awal Setelah Itu Anda Keluar Boleh Masuk Lagi Masuk Ke Forum Anda Pastikan Sepuluh Poin Yang saya Berikan Terjawab Dengan Baik Kalau Belum Bisa Anda Boleh Bertanya Dengan Teman Yang Lain Boleh Menambahkan Boleh Menyangkal Dan Seterusnya Masuk Lagi Yang Ketiga Anda Bisa Menambah Wawasan Anda Mulai Menyimpulkan Dan Kemanfaatan Lainnya Kita Akan Melakukan Hanya Yang Bermanfaat Saja Di Forum Ini Demi Kebaikan Kita Di Hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Syukran Dari Sini Apakah Ada Yang Bertanya Silahkan Sesu